Oke, jumpa lagi teman-teman. Kemarin kita sudah belajar mengenai migration dan pembuatan tabel menggunakan migration, serta memodifikasi nama tabel menggunakan migration juga. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai model. Jadi, model itu merupakan bagian dari konsep MVC di Laravel yang fungsinya untuk berinteraksi dengan database. Model ini dibuat berdasarkan nama tabel di aplikasi kita. Nah, kan sebelumnya kita sudah membuat tabel jabatan. Sekarang kita dapat membuat model dengan nama jabatan. Kita buat menggunakan perintah PHP artisan. Kita langsung masuk aja dulu ke holdernya. Lalu kita ketikkan perintah PHP artisan make model. Lalu nama modelnya. Kita buat jabatan. PHP artisan make model jabatan. Nah, disini langsung terbuat ya model yang sudah kita buat menggunakan PHP artisan. Nah, pada model Raphael ini nama tabel dianggap sama dengan nama modelnya. Namun ditambah dengan huruf S. Nah, seharusnya nama modelnya ini jabatan sih. Tapi karena kita menggunakan bahasa Indonesia, jadi namanya tetap sama, yaitu jabatan. Namun kalau format nama tabel dan juga format nama modelnya itu berbeda, maka kita perlu menambahkan property table yang berisi nama tabel. Kita buat property-nya disini. property-nya dengan access-protective table nama tabelnya jabatan. Nah, sampai disini kita sudah berhasil membuat model. Di video selanjutnya akan dijelaskan mengenai seeder. Terima kasih.